Dari seorang ayah nih, personil grup band Alexa yaitu Aki mengaku sangat terharu melihat perjuangan sang istri ketika melahirkan. Nah meski sempat sulit melakukan peran barunya sebagai seorang ayah, kini ia mengaku mulai beradaptasi untuk mengurus sang buah hati. Kebahagiaan begitu terlihat jelas pada raut wajah Aki Alexa yang baru saja memiliki buah hati, Silo Rukawa Singgi. Pria bernama lengkap Ananda Ristiantos Singgi ini pun sedikit menceritakan tentang proses persalinan sang istri yang cukup membuat dirinya merasa terharu. Dan selalu dengan perjuangan istrinya Audrey ketika melahirkan sang buah hati. Normal 36 jam persalinan dan dia gak teriak-teriak sama sekali. Itu hormat banget gue, gila. Gue sampai nangis gue. Ya Allah udah kali kasihan istri gue 36 jam sob. Gila orang bentar aja sedih kan, sakit banget kan. Katanya gitu kan gak tau. Meski di awal peran barunya sebagai ayah, Aki sempat merasa kesulitan. Namun dengan tekad kuatnya untuk menjadi seorang ayah yang baik, Aki pun perlahan mulai beradaptasi. Melakukan berbagai kegiatan untuk mengurus buah hatinya yang masih berusia 4 minggu. Sekarang usianya udah hampir 4 minggu. Masih baru banget gitu. Awal-awal emang masih agak ribet dengan penyesuaian jam tidur gitu ya kan. Dia sejam sekali bangun, sejam sekali bangun. Cuma makin kesini dia mulai makin mengerti orang tuanya mungkin ya. Jadi tengah malam mungkin bangun 2-3 kali gitu. Sekarang jadi kita udah bisa lebih istirahat juga. Kita juga menyesuaikan kalau siang kita bawa keluar, kita terangin lampu. Kalau udah malam memang kita gelapin biar dia tahu gitu perubahannya siang dan malam. Kaget sih pasti ada, kaget pasti ada. Stres juga pasti ada. Cuma ya kita mencoba melihat yang positifnya aja lah. Dan lagi kan ketika dia nangis terus kita bangun gitu. Kayak wah gila ngantuk banget. Terus begitu ngeliat dia kayak wah gak apa-apa deh gitu. Tak ingin membuat sang istri terbebani dengan tugasnya seorang diri, pria yang kini tengah sibuk dengan serial terbarunya Dina TV yang berjudul Patriot, mengaku terus serta merawat dan mengasuh anaknya yang masih kecil. Selama ini sih ya kalau dia nangis dua-duanya bangun. Gue bagian bersih-bersihnya, habis itu dioper ke dia ke istri buat asi gitu kan. Dan selama ini ya lebih berat si Audrey sih sebenarnya. Karena gue cuma bersih-bersih, habis itu ketika gue bersih-bersih dia pasti bangun. Habis itu gue oper ke dia untuk asi segala macem dan gue bisa tidur di situ ya kan. Jadi malah lebih berat si istri sih. Jadi gue sebisa mungkin setelah ada kegiatan dimanapun ya gue pulang lah buat temenin istri gitu bagi-bagi lah. Dengan kehadiran sang buah hati, apakah Aki mengurangi aktivitasnya di dunia entertainment? Kalau bisa ditambahin mes, pampers mahal. Perlu pemasukan lebih. Pasti, pasti. Semangat itu pasti amat sangat semangat sekali gitu. Karena ya udah, karena titipan yang maha kuasa kan kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nih dititipin nih, lu mesti diurusin gitu. Kita harus bertanggung jawab atas titipan ini. Sampai akhirnya mungkin dia lepas dari kita suatu hari nanti. Ya mesti siap juga sih, gak tau juga tuh siapa apa enggak. Masih lama juga ya, jangan dipikirin dulu ya. Sekarang aja dulu ya kan. Selamat untuk kelahiran putra pertama Aki Alexa dan Audrey. Semoga sang buah hati bisa menjadi anak yang berguna dan membanggakan untuk kedua orang tuanya.